Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. We'll explain about restoration age from year 1660 until 1700. The period from 1660 to 1700 is known as the restoration period or the age of Dryden, because monarchy was restored in England. Dryden was the representative writer of this period. The restoration of King Charles II in 1660 marks the beginning of a new era both in the life, and the literature of England as he was defeated by the French and came back to England and became the king. Pada periode 1660 hingga 1700 ini dikenal sebagai periode restorasi atau age of Dryden, karena monarki dipulihkan di Inggris. Dryden adalah penulis perwakilan periode ini. Pada pemulihan Raja Charles II pada tahun 1600 ini menandai dimulainya sebuah era baru, baik dalam kehidupan maupun kesusastraan Inggris, saat ia dikalahkan oleh Perancis dan kembali ke Inggris kemudian menjadi raja. Charles II and his followers who had enjoyed a gay life in France during their exile, did their best to introduce that type of fopery and looseness in England also. They demand that English poetry drama should follow the style of French writers. Jadi, pada zaman ini Charles II dan para pengikutnya yang telah menikmati kehidupan gay di Perancis selama pengasingan mereka, melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan jenis kebodohan dan kelonggaran itu di Inggris juga. Namun, mereka menuntut puisi dan drama Inggris ini harus mengikuti gaya penulis Perancis. Pemulaan Restorasi memulai proses perubahan sosial. Atmosferan gayaan dan gayaan, licentiousness dan moral laxity dihubungi. Theatres dihubungi. Ada reaksinya terhadap moralitas puritan. Moralitas dihubungi. Ada laxity di setiap hidup. All these tendencies of the age are clearly reflected in the literature of the period. Jadi, awal pemulihan ini memulai proses transformasi sosial. Suasana kegembiraan dan keceriaan, kecerobohan dan kelemahan moral dipulihkan kembali. Dimana menyebabkan teater dibuka kembali. Namun, ada reaksi keras terhadap moralitas dari kaum puritan. Moralitas semakin berkurang. Ada juga kelemahan dimana-mana dalam hidupnya. Semua kecenderungan pada zaman ini tercermin dengan jelas dalam literatur zaman itu. Selama periode restorasi ini terjadi perkembangan ilmu yang pesat di Inggris. Pendiri Royal Society merupakan tenggara dalam sejarah Inggris. Minat pada sains mulai tumbuh. Minat yang tumbuh pada sains ini menghasilkan awal dari penyelidikan rasional dan pandangan ilmiah dan objektif. Periode restorasi ini menandai putusnya hubungan dengan sastra Renaissance. Jadi pada saat itu mencerminkan semangat zaman seperti semangat korupsi dan kelemahan moral yang dominan dalam kehidupan sosial restorasi tercermin dalam sastra. Nah disini ada fitur utama dari periode tersebut yaitu Yang pertama yaitu Rise of Neoclasism And then imitation of the ancient masters And realism and formalism The last is correctness and appropriateness The first is Rise of Neoclasism The restoration marks a complete break with the past for the writers of this age But approach and poetry rules and literary convention became more important than the depth and seriousness of the subject matter Jadi selama periode pemulihan gerakan sastra baru dimulai Ini dikenal sebagai gerakan neoclasik Dan ini mencerminkan suasana abad ini Akal menempati tempat yang penting Para penulis periode ini menyetujui aturan dan prinsip Aturan dan kesepakatan sastra menjadi lebih penting daripada keseriusan pokok bahasanya Para penulis mengungkapkan perilaku dan kebiasaan yang dangkal dari masyarakat aristokrat dan perkotaan Mereka tidak membongkar misteri pikiran dan hati manusia Zaman baru adalah antitesis dari zaman Elizabethan sebelumnya Ini disebut klasik And then imitation of the ancient masters The authors of the period were not endowed with exceptional literary talents So they turned to the ancient writers In particular to the Latin writers for guidance and inspiration Jadi para penulis periode itu tidak diberkahi dengan bakat sastra yang luar biasa Jadi mereka beralih ke penulis kuno Khususnya penulis Latin Untuk bimbingan dan inspirasi Dengan demikian tumbuhlah aliran puisi neoclasik Mereka mengarahkan perhatian mereka pada peniruan aturan Yang seperti budak dan mengabaikan pentingnya materi pelajaran Kebiasaan itu terlihat di zaman Dryden Itu diperkuat di zaman Paul berikutnya Mereka tidak bisa mendalami emosi manusia Hal-hal ini dapat diperhatikan di zaman Dryden dan Paul And then realism and formalism Restoration literature is realistic It was very much concurrent with life in London And with the trial of dress, fashion, and manners Dryden accepted the excellence role for his prose Jadi para penulis zaman restorasi Bereaksi terhadap romantisme zaman Elizabethan Mereka mengembangkan realisme ke tingkat tertentu Para penulis restorasi awal menyajikan gambaran realistis Tentang pengadilan dan masyarakat yang korup Mereka menekankan keburukan daripada kebajikan Mereka memberikan permainan kasar dan rendah tanpa makna moral Mereka hanya melihat bagian luar manusia, tubuhnya, dan selera Mereka tidak melihat jiwa dan cita-citanya Para penulis zaman itu mengikuti formalisme gaya Mereka bertujuan untuk mencapai keterusterangan dan kesederhanaan ekspresi The last is correctness and appropriateness The work of the authors of the restoration period was imitative and of limited quality As they liked creativity and flight of imagination Pada ketepatan dan kesesuaian Karya penulis periode restorasi adalah Tiruan dan kualitas terbatas Karena mereka kurang kreativitas dan imajinasi Kecenderungan baru ini yang mencapai klimaksnya di zaman pop Sangat jelas terlihat dalam literatur periode restorasi Pottery of restoration age There is some pottery of restoration age The pottery of the restoration period was formal And then intellectual satirical, realistic, and written in heroic couplet Of which Dryden was the supreme master What is the Dryden? Dryden is the dominating figure Figure of this page He laid the foundation of the classical school of pottery in England His pottery can be conveniently divided under 3 heads The first is political satirist And then the second doctrinal poem And then the third the fables Okay Jadi Pottery Pottery kan puisi Pottery of restoration age Itu puisi zaman restorasi Pada zaman restorasi itu Puisi ada periode restorasi formal Satirical intelektual Kemudian realistis Dan ditulis dalam baik heroik Kemudian Dimana Dryden adalah Master tertingginya Dryden itu Apa sih? Dryden adalah Sosok yang mendominasi halaman ini Ia meletakkan Dasar sekolah Puisi klasik di Inggris Kemudian Puisinya itu Dapat dibagi dengan mudah Dibawah 3 kepala Yang pertama yaitu Sindiran politik Yang terdapat di dalamnya yaitu Ada Absalom Dan Acip Topper Dan Medali Kemudian yang kedua yaitu Poisi doktrinal Poisi doktrinal itu Ada agama laisi Dan The Hine And then The Panther Kemudian yang ketiga yaitu Dongeng Yang ketiga yaitu Dongeng Ada Palamon Dan Hard Sight Oke The next Restoration X Pros The restoration market The beginning of modern pros Matthew or not common The restoration mark The birth of our modern English pros It was the era of intellectual and rationalism The pros of the restoration era Essential qualities for pros Political parties and groups As well as growing interest in day-to-day activity Encouraged journalists Which requires Strike forward and strike forward pros This various factors contributed To the evolution of modern pros During the restoration period John Trydon John Trydux John Tryden Was one of the greatest pros writers of this period Jadi pemulihan menandai awal perosa modern Matthew Arnold berkomentar Pemulihan menandai kelahiran perosa Inggris modern Itu adalah era intelektualisme dan rasionalisme Perosa era restorasi kualitas penting untuk perosa Dan juga John Trident pada tahun 1631-1700 adalah salah satu penulis perosa terbesar pada periode ini Oke, the next is restoration in drama Easy for me, easy for us, I will give you an explanation in Indonesian language Oke, pada masa restorasi ini Teater yang ditutup sebelumnya pada tahun 1642 Dibuka selama masa pemulihan Atau pada masa restoration age Mereka menjadi tempat kerusuhan kelas atas Sehingga menimbulkan munculnya tragedi heroik dan perkembangan komedi sopan santun Atau biasa disebut dengan heroic tragedy and comedy of manners Oke, the next is the restoration heroic tragedy Dalam drama ini dipengaruhi oleh romansa dan juga drama Perancis Yang menghasilkan hasil penting pertamanya dalam bentuk permainan heroik Jadi dalam drama ini itu dipengaruhi oleh romansa dari drama Perancis Yang membentuk permainan heroik Salah satu penulis terkenal pada masa restoration yaitu adalah John Trident Beliau adalah penulis utama dari heroic tragedy Salah satu karyanya yang sangat terkenal yaitu Chironic Love and Conquest of Granada Dalam drama ini Kita menemukan bahwa ada seorang pahlawan dengan kekuatan super Dengan cita-cita menjadi manusia super Ada pahlawan wanita dengan keindahan dan keteguhan yang tak tertandingi Ada juga konflik batin di benak beberapa karakter antara cinta dan kehormatan Dan juga ada kisah perjuangan tentang pertarungan dan semangat bela diri Yang dipenuhi oleh minat dramatis yang sangat intens Dalam periode ini ada juga karya yang sangat baik yaitu Yang berjudul All for Love Dan juga ada penulis drama lainnya yang sangat terkenal Yaitu Thomas Oatway Dia menulis karya yang berjudul Alkibides Don Carlos the Open and Venis Persef The next is Restoration in Comedy of Manners Tujuan sederhana dari komedi ini adalah untuk menunjukkan tata krama masyarakat kelas atas Komedi Restorasi dianggap antisosial karena mempresentasikan peranata sosial Khususnya pernikahan Dalam drama ini pernikahan diekspresikan secara konyol Dan sangat remeh Mereka tidak romantis atau revolusioner Komedi Restorasi adalah ekspresi dari orang-orang yang berusaha menyesuaikan kembali nilai-nilai mereka setelah pergolakan besar Mereka mencoba untuk meliadir mereka sendiri bukan seperti yang mereka inginkan tetapi sebagaimana mereka sebenarnya Secara lahiria, kehidupan normal penerimaan sosial terus berlanjut Tetapi, apa yang terjadi di bawahnya adalah kelemahan total dalam standar sosial yang telah ditetapkan Salah satu penulis dari Comedy of Manners adalah Congreve Beliau adalah penulis Comedy of Manners yang sangat baik Komedinya yang terkenal adalah The Old, Pericular, The Double Dealer, Love for Life, and The Way of the World Jalan dunia dianggap oleh pertujuan bersama sebagai sebuah karya seni dan sebagai komedi murni tata krama Berkat banyak keunggulan artistiknya seperti dialog yang sangat cerdas dan cematelang Selanjutnya adalah Recline of Restoration Comedy of Manners Yaitu penurunan Restoration Comedy of Manners Dari tahun 1700, perubahan mulai terlihat dalam produksi panggung Dirasakan bahwa daya tarik Restoration Comedy of Manners hanya terbatas pada masyarakat aristokrat Pengaruh amoral dan antisosial dari lakon-lakon ini dirasakan dengan jelas dan banyak masyarakat yang protes Dirasa membutuhkan catatan yang lebih manusiawi Dengan bangkitnya kelas menengah, standar moral berubah Selain itu, esai berkala dan surat gabar yang mengungkapkan kode moral kelas menengah yang sedang naik daun muncul sebagai sayangan kuat drama Jeremy yang menyerang Restoration Comedy of Drama karena dalam drama tersebut mengandung amoralitas Contohnya yaitu drama seperti The Careless Husband dan The Non-Juror Drama-drama ini kurang kecerdasan dan juga wawasan Tetapi drama ini mewakili kebutuhan pada zaman baru Oke guys, that's all our explanation Thank you for your attention I hope you guys understand Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for your attention